Sampai jumpa. 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 wah, ini kalau di tol, diputar malik bagus ya nih? bagus ya? bagus lah sih enak bro, ini serius ini enak, ini untuk harian dalam kota oke lah, karena di angka berapa sih? 70 ya? 70 itu kalau sedannya dapet tahun tua MPV Avanza ya, 2005 PR-nya pasti lumayan banyak dan yang segar juga sedikit ya lc gisih lah, kalau nggak mau limo kelebihannya Matic kalau ekstraksi kan jarang yang Matic paling Mercy Mercy sama Alphard Matic body rollnya ya tinggi karena desainnya seperti ini ini kemana nih? pengereman biasa aja ya wajar lah ya? wajar lah, normal airit pasti kita lewat Tom, cuma lewat doang nih kalau menurut Mas Wahid, keurit ya mas ya? sebanding harganya seriusan asal kalian tidak bermasalah dengan desainnya oke, itu yang jadi masalah sebetulnya desainnya sih, kalau mau desain yang lebih wajar-wajar ya airit lagi ya dapat menurut tapi bisa dibilang ini Maticnya nih? ya kayak gini iya, jadi dari berapa langsung pindah berapa terus ngayun-ngayun nah gitu, jadi kurang pinter Maticnya kurang pinter mending yang manual kali ya? iya yang manual tapi kalau Matic kak gini kalau kita bisa menerima apa adanya ya nggak apa-apa maksudnya kita hanya memberitakan bahwa sifat Maticnya seperti itu seperti itu, benar untuk ibu-ibu ya cocok lah iya cukup kalau untuk naikannya ini mungkin sebanding dengan brio ya cuma sayang brio bawahnya masih terlalu berisi kalau ini kolong bawahnya malah malah sekedar tapi stabilnya ke brio iya stabil brio karena ukurannya eh bentuk-bentuk mobilnya dimensi ini betul eh saya desainnya lah oke teman-teman kita kembali ke Autogaya terima kasih sudah menonton sampai ketemu di vlog Mas Wahid yang lain sehat-sehat semoga semuanya terhindar dari sakit dari virus apapun yang mau apa ini kesimpulannya dong kesimpulannya mobil ini diharga segitu sebanding apabila kalian menerima desain mobil ini betul karena naikannya enak aksel-kerasnya cukupan AC dingin, kedap nggak ada getar-getar mesinnya juga sudah mumpuni hanya memang ada satu kekurangan yang menurut kami agak aneh di transmisinya seperti yang tadi dijelaskan Pak Belki tidak ada W-nya lah terus naik parker seperti ikutnya enak M ini di sini ada nih ya udah terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga video ini tetap bermanfaat salam warahmatullahi wabarakatuh jangan bandingkan dengan Avanza dan Camry terima kasih untuk update video menarik selanjutnya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati